Gubernur Al-Haris turun langsung evakuasi lansia korban banjir di Kabupaten Tebo. Gubernur meninjau langsung musibah banjir yang dialami warga Kabupaten Tebo, tepatnya di Kecamatan Sumai, Desa Teluk, Singkawang pada Rabu 3 Januari 2024, bersama dengan PJ Pubati Tebo serta Dandim. Pihaknya turun langsung ke lapangan untuk membantu tim Sargabungan untuk mengevakuasi korban banjir. Tim Sargabungan ini merupakan gabungan dari tim BPBD Kabupaten Tebo dan Provinsi Jambi. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Al-Haris mengimbau warga setempat agar berada di posku penampungan yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan untuk mewaspadai kembali terjadinya air pasang yang dapat masuk ke rumah warga. Kejadian banjir kali ini merupakan yang terbesar di Jambi selama 10 tahun belakang. Dan banjir ini merata hampir di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris minta semua tim siaga termasuk pemerintah daerah dengan memastikan semua warga telah dievakuasi ke penampungan atau posko yang telah disediakan. Al-Haris berpesan pada Ketua Tim Satgas, Danrem, Kapolda, Kejati, Bupati Dandim, Kapolres, dan BPBD memastikan semua warga terevakuasi ke penampungan atau posko-posko. Tak hanya itu dalam kondisi banjir saat ini rentan bagi warga untuk terkena penyakit yang disebabkan oleh banjir. Sehingga tim kesehatan juga harus gerak cepat dan siaga. Serta memastikan pangan tetap terjaga dan tidak kekurangan bahan. Kedua, pastikan kondisi kesehatan warga dalam keadaan baik. Untuk itu tim medis disiagakan. Yang ketiga, pastikan warga mendapatkan pangan dengan baik. Yang keempat, baru melakukan rehab apa yang perlu direhab. Terima kasih.